Fasilitas umum mulai dari sarana transportasi, pusat belanja hingga tempat wisata, terus melakukan kegiatan bersih-bersih untuk meredam penyebaran virus COVID-19. Pembersihan meliputi penggunaan cairan disinfektan yang disemprotkan ke lokasi yang banyak diakses publik. Di Bandara Internasional Adi Sustripto, Yogyakarta, sterilisasi dilakukan dengan menyemprot dan membersihkan fasilitas publik menggunakan disinfektan. Sterilisasi dilakukan satu kali sehari melibatkan aparat TNIAU, kantor kesehatan bandara, dan personil PT Angkasa Pura I. Kualitas Bandara Adi Sustripto juga memasang hinsinitizer di sejumlah tempat strategis yang mudah diakses pengguna bandara. Di kota Tangerang, Banten, pengelola pusat perbelanjaan juga melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan ke seluruh area. Di antaranya, tempat bermain anak, eskalator, serta gerai pertokoan. Menyemprotan dilakukan setiap Senin dan Kamis malam usia pertokoan tutup. Jadi fokus kita tuh biasanya meja-meja, kursi-kursi, terutama area permainan anak-anak, lalu handle pintu, eskalator, handle eskalator, semuanya sih sebetulnya. Karena kan semuanya rentan dipegang ya. Masuk ke toilet dan sarana ibadah? Iya, sarana ibadah juga. Di Solo, pihak manajemen pusat perbelanjaan juga memeriksa suhu tubuh pengunjung, serta menyemprotkan cairan disinfektan. Ya, saya merasa aman Mas untuk masuk ke Paragon dan nggak takut lagi, karena udah dijaga kebersihannya, terus disemprot juga. Tiap masuk kita di cek juga untuk panas tubuh kita, jadi kita merasa nggak takut lagi masuk mal, Pak. Kota Baru, Jawa Timur, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di seluruh sudut tempat wisata. Penyemprotan dilakukan setiap pagi hari sebelum tempat wisata dibuka untuk umum. Di antaranya di loket, pintu masuk, tempat duduk, hingga area tangga. Tim Liputan Transmedia. Terima kasih telah menonton!